Jukerasa ratusan buruh bongkar muat di pelabuhan bungku toko kendari Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan. Polisi yang berupaya menghalau upaya blokade pelabuhan mendapat perlawanan hingga terjadi saling kukul dengan masa aksi. Sejumlah buruh pun terpaksa diamankan petugas. Mengganggu segala aktivitas yang ada di Pelindo. Apakah orang yang melakukan pekerjaan atau ketahang bongkar muat yang lalu-lalang? Apakah petugas-petugasnya? Ini diganggu. Ini adalah perbuatan pidana. Hari ini kami sudah lakukan penangkapan, ada sekitar lima atau enam, sudah dibakar poda. Aksi protes ini merupakan luapan emosi para tenaga kerja bongkar muat, lantaran pihak Pelindo dan KSOP masih melanggar surat keputusan Gubernur Sultra. Surat tersebut memutuskan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri berhak bekerja di pelabuhan baru kendari. Namun ketika putusan hasil bidding yang sesuai SK Gubernur tadi keluar dengan nomor surat 518 yang menjelaskan bahwa untuk mempekerjakan Tunas Bangsa Mandiri sebagai kooperasi yang layak sesuai verifikasi bidding tadi, sudah harus dijalankan. Namun lagi-lagi KSOP dan Pelindo belum menjalankan itu. Akibat aksi ujuk rasa, aktivitas di pelabuhan sempat lumpuh selama 2 jam. Sementara itu ratusan buruh mengancam akan mengerar aksi dengan jumlah massa lebih besar jika tutupan mereka belum terpenuhi. Terima kasih telah menonton!